Tidak boleh sujud dengan membawa atau memakai sesuatu yang bergerak ketika kita bergerak, yang ikut bergerak dengan gerakan kita. Itu enggak boleh. Kepala ini, kopya ini sesuatu yang ikut bergerak dengan gerakan kita. Ketika kita sholat, ini kok nutupi gini, nutupi paduk. Ketika sujud, enggak sah sujud kita. Karena peji ini atau kopya ini ikut bergerak ketika kita bergerak. Atau contoh lain, serban. Serbannya doa. Ketika sujud, ini ikut bergerak. Kalau ngerti, di contohnya enggak enak. Ya, maksudkan doa ngerti. Ini tidak. Nah, ini ngerti, biarkan gitu. Nah, sampai jahit sujudnya itu. Ini gak sah. Ya, apa caranya sah? Ini dicoboh. Nah, gak dicoboh gak sah. Soalnya ikut bergerak ketika kita bergerak. Kecuali, salok serban itu doa. Selendangnya doa. Jadi, sampai meri. Istilahnya ya, dan disajah sana. Nah, itu kan gak ikut bergerak ketika kita bergerak. Ketika kita berdiri, ya gak ikut bergerak. Itu gak masalah. Ini dicoboh gak ikut bergerak. Kucu itu. Atau dengan pakaian kita. Yang mungkin nopok lengan ini terlalu lebar. Terus digawih, digawih sujud. Nah, ini gak boleh. Karena itu ikut bergerak dengan gerakan di kita. Gak boleh sujud dengan sesuatu yang kita bawa atau yang kita pakai. Yang ikut bergerak ketika kita melakukan gerakan sholat. Terus bagaimana kalau kita sujud dengan tangannya orang? Tangan ini poncoy. Atau anak buah ilah. Masjid, waduh, masjidnya ada karpetik. Itu bulu ini. Ada kotor di sana. Anak buah, orang sujud. Ini sujud. Jadi, jadi sholat dengan anak buah. Aku sholat, sujud tanganmu. Dari 6 batukmu. Ini gak ada. Sana pembahas, sujud tangannya orang beliau. Tidak boleh sujud dengan sesuatu yang bergerak, yang kita pakai, yang kita bawa, yang ikut. Itu bergerak. Tangannya koncon itu, kita bawa. Nah, enggak. Ya bener, ikut bergerak. Tapi gak kita, gak kita bawa. Sehingga sujud di tangan orang lain. Sah. Sah. Ya, kayak sah jadang, mau tinduk karpet. Nah, kan gak ikut bergerak. Gak kita bawa juga. Masuk lukuk untuk malih. Gak bergerak. Nah, pergerak ini. Keritakan nih luar ini, luar ini. Ya, gak boleh anak buah. Gak boleh. Ini. Gak boleh. Gak punya bonus ya. Ngomong sogchi ini. Ceritanya, ngomong sogchi. Sangking sogchi ini ngomong-tom. Sampai sembahyang. Dilemei. Terus yang terakhir Masuk Rukun ini